Halo semua, tahukah kalian tentang tumor jinak parotis? Sebelum membahas tumor jinak parotis, yuk kita bahas terlebih dahulu apa itu kelenjar parotis. Kelenjar parotis adalah kelenjar yang memproduksi air liur. Dia terletak di bagian bawah telinga, di mana kelenjar ini berfungsi untuk mengunyah dan mencerna makanan. Lalu, apa itu tumor jinak parotis? Tumor jinak parotis adalah tumor yang terjadi pada kelenjar parotis dan tidak ganas yang terletak di sisi wajah dan bagian bawah telinga. Tumor jinak parotis ini tumbuh secara perlahan dan seringkali ditemukan secara tidak sengaja. Tumor ini tidak terasa nyeri, tidak melekat pada jaringan sekitarnya, tidak menyebabkan disfungsi, kecuali apabila terdapat infeksi atau radang. Untuk angka kejadian, tumor jinak parotis ini relatif jarang terjadi. Sekitar 1-3% dari seluruh angka kejadian tumor di kepala dan leher merupakan tumor jinak parotis. Lalu, apa penyebab terjadinya tumor jinak parotis? Tumor jinak parotis muncul karena sel-sel kelenjar liur yang mengalami kerusakan berupa mutasi atau perubahan DNA. Namun, penyebab pasti dari tumor jinak parotis masih belum diketahui. Lalu, apa saja yang meningkatkan risiko terjadinya tumor jinak parotis? Yang pertama, adanya paparan radiasi dan zat kimia berbahaya seperti logam berat. Yang kedua, merokok. Yang ketiga, adanya infeksi virus seperti Epstein-Barr virus. Yuk, kenali gejala tumor jinak parotis. Yang pertama, timbul benjolan pada bagian samping wajah. Yang kedua, benjolan tidak terasa nyeri. Kemudian, tumbuh perlahan atau bahkan sampai menahun. Kasus berat pada tumor jinak parotis ini dapat terjadi kelumpuhan syaraf wajah. Lalu, apakah tumor jinak parotis ini bisa dicegah? Bisa, tapi sampai saat ini tidak ada pencegahan yang pasti. Namun, jika kamu bekerja di lingkungan yang sering terpapar oleh zat berbahaya, lakukan screening sejak sini, agar kondisi tumor jinak parotis dapat diobati lebih awal. Lalu, bagaimana cara mencegah tumor jinak parotis? Yang pertama, menghindari paparan radiasi dan zat kimia berbahaya. Yang kedua, pola hidup sehat. Yang ketiga, screening sejak kini. Yang keempat, tidak merokok. Lalu, bagaimana tata laksana tumor jinak parotis? Penanganan tumor jinak parotis umumnya dapat dilakukan pembedahan, seperti superficial parotidektomi, yaitu pengangkatan sebagian klenjar parotis dan jaringan tumornya, dan total parotidektomi, yaitu pengangkatan seluruh klenjar parotis dan jaringan tumornya. Terima kasih.